Kalau di Jerman, itu kalau kamu ketawan makan tomat hijau secara mentah, kamu bisa dilangkep polisi. Gimana ceritanya? Kenari? Ya, gancang kenari. Nah, kalau di Ambon, kenari itu adalah pengganti dari Kemiri. Ya, ada sesuatu... Ada tipsnya lagi? Bukan tips, tapi ada satu cerita ilmiah yang menarik tentang comek nanti. Oke. Jalur Rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya, Putri Ayudya, selamat datang di obrolan Jalur Rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Jalur Rempah Rasanya nggak pernah lengkap kalau orang Indonesia makan nggak pakai sambal. Oh, wajib itu. Ini dia. Kita nggak cuma kasih satu sambal, tapi ada dua macam sambal hari ini. Yes! Dan dua-duanya sebenarnya dibikinnya gampang, hanya saja yang satu mungkin butuh sedikit lebih lama karena prosesnya lebih puan. Boleh nggak kita ngobrol tapi sambil ngeliat sini? Ini saya takut loh. Itu sebenarnya tahu apa? Saya suka mamer gitu kan. Iya, makanya. Sombong kok bikin deg-degan gitu loh. Ini bener-bener. Please do not try this at home. Tolong jangan dilakukan ini di rumah. Oke. Oke. Saya terdistract banget loh. Ini saya deg-degan ya denger suaranya dan ngeliat orangnya ngeliat motong kemana. Luar biasa. Intinya sambal Indonesia ini biasanya yang harus wajib ada adalah cabenya. Cabenya. Tapi cabenya bisa, cabenya macam-macam. Ini aja ada dua macam cabenya untuk setiap sambal. Sambal. Yes. Jadi akan ada dua sambal yang kita siapkan hari ini. Satu adalah sambal berempah. Jadi sambal berempah itu aku dapat inspirasinya waktu melakukan perjalanan ke Sumatera. Malah Sumatera ya? Malah Sumatera. Sumatera Utara tepatnya. Dan itu memang ada, oh ini rawit. Dan itu ada satu orang di sebuah restoran yang menyuguhkan sambal yang ada rempahnya. Karena memang Sulawesi Utara itu sangat terpengaruh sekali dengan pedagang-pedagang zaman dulu yang datang dari India dan Timur Tengah. Ah. Dan membawa macam aneka macam rempah. Rempah yang beda lagi yang sekarang sudah menjadi bagian dari kuliner Indonesia. Seperti Jinten, Ketumbar. Beda lagi sama yang dari Indonesia Timur. Ya itu adalah. Udah tahu ya. Udah tahu? Udah bisa ngomong sedikit? Yes. Jinten, Ketumbar. Oke. Oke. So. Kalau bikin, kalau tadi kita masak si ikan. Ikan masak paleo. Ikan masak paleo. Itu kan tadi bumbu-bumbunya semua kita pakai. Blender. Blender. Si ini otomatik. Kitchen Gadget itu ya. Ya. Kalau sambal menurut saya itu tidak enak kalau pakai blender. Itu harus pakai cobek. Maaf. Aku taruh ini di sini dulu. Ini dia. Ini perlu di pinggirin? Ah. Enggak. Gak apa-apa. Untuk supaya. Aduh. Mau coba kamu supaya ada bayangan seberat apa? Ini kalau nggak ada barbel pakai ini bisa. Iya bisa bener. Ini adalah cobek dari Gunung Batu Semeru. Ini beneran? Beneran. Enggak beneran. Pesannya di situ. Aku kadang-kadang bercanda semangat kalau bisa. No. Ini sekarang serius. Oke. Muka serius. Ini adalah cobek dari Gunung Batu Semeru. Itu kan kamu yang ketawa. Udah serius. Iya iya iya. Tapi sebenarnya kalau cobek itu kan ada cobek yang batu, ada cobek yang kayu. Nah cobek itu baiknya terbuat dari batu. Jadi kenapakah itu demikian? Kita sambil ngulek ya ini ya. Sambil mulai aja ya. Jadi, saya juga baru tahu waktu saya melakukan riset untuk buku saya yang terakhir itu. Which is Sambal Nation atau Republik Sambal. Bahasa Indonesianya. Nanti akan terbit agak tertunda sedikit ya karena situasi dan kondisi. Jadi cabai itu yang paling bagus ternyata adalah cabai yang tumbuh di sekitaran pegunungan. Pegunungan berapi. Baik itu gunung merapi atau gunung-gunung yang lainnya. Oke. Karena tanah di sekitaran pegunungan itu adalah tanah yang dulunya adalah tanah lahar kan. Jadi tanah vulkanis itu mengandung magnesium yang tinggi. Magnesium itu ternyata memberikan efek yang baik sekali untuk rasa dari cabai. Oh makin pedes. Makin pedes makin enak makin sedap. Oke. Ya. Nah. Baru tahu. Ini adalah cobek yang terbuat dari batu gunung. Batu gunung. Berarti dia juga ada magnesiumnya sebenarnya di dalamnya. Dan masak itu adalah proses kimiawi kan sebenarnya. Jadi gesekan yang terjadi antara cabai dan cobek ini itu menghasilkan satu rasa yang tidak bisa diduplikasi dengan menggunakan hand blender electric kitchen gadget yang modern tadi itu. Ini sebenarnya masak atau apa sih. Ini percaya nggak percaya ya kayak gini-gini ya. Scientific padahal ya. Sangat scientific. Masak itu sebenarnya sangat science guys. Sangat science. Jadi ini ada cabai merah keriting. Iya. Kemudian ada cabai red. Oh ini belum diiris satu ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa bisa ya. Bawang merah. Baunya aja udah pedes. Bawang putih. Sekarang kita pakai bawang putih. Cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Oke. Oke. Kemudian masuk rempahnya. Bisa tahu apa ini? Ini tadi nggak ada soalnya. Iya. Tunggu-tunggu. Ini ada ini-ininya ini. Ini ketumbar. Iya. Benar ketumbar. Saya semakin pandai bersama Chef Bara. Tumbar. Ini pasti kamu tahu apa ini? Ini jinten tadi. Iya. Ini jinten yang udah diuliskan. Oke. Oke. Jintennya masuk. Cumin. Kemudian ini nanti yang akan masuk pas kita tumis. Jadi ini adalah sambal yang ditumis. Oke. Ini berarti nanti dipotong-potong dulu. Eh ini maaf. Lupa ini tadi diiris kok. Ikut. Oh ini sama. Isinya sama dengan yang tadi. Oke. Oke. Ada kayu manis. Merica. Merica. Si lada muntoknya itu. Kamu coba deh. Nyambel dikasih merica. Itu adalah dua jenis pedas yang berbeda. Itu akan kasih sensasi yang luar biasa sekali. Oke. Yes. Garam. Yeay. Garam laut. Garam laut. Sesukanya. Ini resep yang nggak bisa ditulis sih. Hah? Seberapa? Secukupnya. Secukupnya. Seoke-nya. Seperti biasa. Sesukanya. Saya selalu pakai gula dikit. Nah ini akan membantu supaya pas nguleknya ini lebih gampang. Oke. Apakah kamu mau di awal? Suatu kehormatan bagi saya. Ini bukan piala. Oke. Oke baiklah. Aduh-duh-duh-duh. Oke. Emang beda nih. Beda kan? Suaranya enak. Nah. Dan katanya. Orang-orang ibu zaman dulu. Kalau ngulek. Tangan satu harus di belakang. Dan nggak boleh kelihatan gigi. Jangan tanya saya kenapa. Saya diajarinnya gitu. Mungkin tangan di belakang. Supaya punggungnya. Untuk nahan. Nahan tulang belakang. Mungkin. Dia beli buka mulut. Supaya mungkin jangan ada yang netes nanti. Oh bener-bener juga. Karena kan udah. Hmm. Oke. Kalau begitu yang saya mau tanya adalah. Kenapa pilih sambal untuk dibukukan? Nah. Buku sambal itu. Memang dibukukan waktu itu. Adalah satu misi. Bagaimana saya sebagai. Seorang chef yang kecil. Memberikan suara. Yang semoga berefek nanti. Karena buku itu adalah. Saya selalu merasa bahwa sambal adalah. Satu hal yang bisa mempersatukan bangsa kita. Wah. Makanya judulnya adalah. Sambal Nation. Kalau bahasa Indonesia. Versi bahasnya adalah. Republik Sambal. Republik Sambal. Gitu. Bener-bener. Enak kan? Enak sih. Ini adalah sambal yang tidak pakai terasi. Orang selalu berpikir. Kalau sambal pakai terasi. Betul. Ya. Lumayan. Ini berat-baru. Belum ada semenit. Kayaknya udah pegel aja tangannya. So. Ini akan kita uleg. Sampai halus. Oke. Ini yang makan waktu. Agak lumayan lama. Maka saya mau bikin. Magic-nya. Biar cepat. Oke. Siap. Tahan. Hah. Enak kan cobeknya. Enak sih cobek. Terus bisa mulus banget. Gini. Oke. Gila hebat banget sih. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Lihat di sebelah sini. Sekarang kamu coba testimoni menggunakan cobek dari batu gunung asli. Gimana rasanya? Yang jelas. Gak nyangkut-nyangkut. Itu nomor satu. Karena halus banget. Terus yang kedua. Mungkin karena pegangannya juga. Ininya ya. Apa? Berat sudah. Ulekannya. Ulekannya. Mantep banget. Terus entah kenapa. Ini tidak selama yang kubayangkan sih. Cepat banget. Jadi halusnya. Padahal tadi ini cabenya ada 18. Cabai keritingnya. Cabai rawitnya ada 10 lebih. Bawang merahnya tadi ada 7 atau 9. Sembilan. Kayaknya nih. Dan pedas dari tadi matanya. Karena ada ininya. Ada dari bawangnya. Ada dari cabainya juga. Ada dari bawangnya juga. Aduh enak ya nguleknya. Kayak pengen. Udah. Enak. Sudah. Kalau sambal seperti tadi saya bilang. Sambal itu nggak bisa digantikan dengan blender atau apapun. Yes, yes, yes. Ini resepnya Chef Bara. Kalau kita mau berinvestasi. Kita nggak ngomongin properti. Kita ngomongin cobek yang bagus. Mendingan sekalian beli yang yahud yang oke. Agak mahal sedikit nggak apa-apa. Tapi kerja jadi sekian waktu lebih cepat. Lebih cepat dan lebih enak dijamin. Soalnya kalau yang boongan itu kayak dari pasir sama semen dicapak. Jangan-jangan nyampur. Nyampur. Oke baiklah. Yes, sudah. Wow. Ini adalah sambal pertama kita. Udah jadi ini? Tinggal di tumis. Ini sambal tumis sekarang. Oh iya sambal tumis sekarang. Ini sambal tumis. Berarti ini harus kita nyalain dulu. Iya. Pakai lagi-lagi minyak kelapa. Right? Minyak kelapa silahkan. Wow kita masih ada semuanya aja lah. Enak. Semuanya? Semuanya aja. Oke. Banyak ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena ini kayak ada chili oil gitu jadinya. Oke. Iya. Jadi oily gitu nggak sih nanti? Itu maksudnya. Oh itu ya. Nah ini semuanya masuk silahkan. Ini ada kapulaga. Kapulaga. Kemudian ada kayu manis. Dan cengkeh. Wah kayu manis ditumis. Ya supaya aromanya keluar. Jumlah ganjil tiga, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh. Dihitung loh nanti ya. Kan gitu tadi katanya. Siapa tau ada di situ rahasianya. Kemudian lengkuas. Lengkuas. Juga. Oke. Masuk. Nyari supil nih. Pakai ini aja nanti. Oke. Oke. Kemudian daun salam. Yang udah diremas-remas juga. Pun sudah diremas-remas juga. Jumlahnya juga tetap tiga. Saudara-saudara. Tunggu. Oke aku yang angkat. Kamu yang masukin nanti. Oke. Saya akan mencoba cepat. Oke. Oke oke oke. Sudah-sudah-sudah. Sudah. Sudah. Ya ampun wangi banget. Gimana aromanya? Enak banget. Pedas matanya langsung. So ini kita tumis. Dengan nanti api kecil aja. Selama kurang lebih. 10 menit. 10 menitan gitu. Sambil menunggu yang ini makin yahut rasanya. Kita akan bikin satu lagi. Dan yang satu ini adalah. khasnya. Orang. Menado. Gak cuma Menado. Ambon. Sulawesi. Seluruh Sulawesi kayaknya ini. Sulawesi iya. Tergantung namanya. Tergantung namanya. Kalau di. Menado. Ini disebutnya. Dabu-dabu. Dabu-dabu. Sambal Dabu-dabu. Kalau di Ambon. Namanya adalah sambal colo-colo. Oh itu dua hal yang sama yah. Dabu-dabu sama colo-colo. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Hanya ada sedikit perbedaan aja. Apa bedanya Chef? Bedanya adalah kalau di colo-colo biasanya ada kenarinya. Dicampur kenarinya. Sama dikasih gula. Nah kalau misalnya kita ngomong. Dabu-dabu dari Gorontalo. Beda lagi dia pakai belimbing gulu. Dicampur. Oh. Kalau kita ke Sulawesi Selatan. Sama juga namanya Dabu-dabu. Itu biasanya terus disiram minyak di lantah. Oh iya iya iya. Oh gitu. Pantas saja. Seperti biasanya yang fresh pakai tomat. Terus. Ini kita ada. Yang lainnya bawang. Ini kenari. Kenari pakai kenari. Oke. So. Yang pertama. Ini juga gampang banget. Cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau. Bawang merah. Bawang merah. Hmm. Sekali lagi. Tidak ada ukuran yang pasti. Berapa-berapa-berapa. Campur aja. Kita lihat. Udah belum. Kalau misalnya suka bawang. Kayak saya pribadi suka bawang. Bawang merah. Bagus juga sih buat. Tekanan darah. Sama buat masuk angin. Oh iya bener ya. Iya. Dicampur minyak kayu putih segala. Wah. Ini kok akhirnya semuanya ya. Gak apa-apa. Tadi soalnya kita banyak minyak. Oke. Oke. Hanya bawangnya tadi agak sedikit dikurangin. Kemudian. Tomat. Tomatnya sudah dibuang bijinya. Kenapa saya buang bijinya? Supaya dia tidak terlalu berair. Kayaknya sambal ini sering banget dimakan pakai apa aja deh. Kalau di sana. Iya. Ini juga sih. Kita makan dengan ikan masak paleonya juga. Juga enak. Seger gitu. Karena kan itu pakai santan. Jadi ini untuk ngimbangin. Aromanya udah. Iya. Udah datang? Atau mau kita matikan saja? Enggak. Gak apa-apa. Dengan api kecil saja. Diaduk-aduk terus pelan-pelan. Masuk di sini. Oke. Oke. Silahkan kamu aduk-aduk. Oke. Tadi itu udah pakai garam belum ya? Belum. Sudah. Pada saat ini pulang. Sudah nggak? Sudah nggak? Aku ingat menyebutkan. Gulanya udah. Kan tadi. Gulanya udah. Aku malah nggak ingat. Gulanya ada. Tadi sedikit. Tapi sekarang. Sebenarnya pakai gula aren. Gula merah biasa. Tapi kita bisa pakai. Dengan si gula merah saparuwa. Gula merah. Ke sini. Oke. Tambah lagi nih. Nah. Tinggal diaduk. Nah. Ini harus dimasak sampai minyaknya keluar. Oh. Oke. Lucu juga ya. Gula ini nggak langsung leleh gitu ya. Iya. Dia. Kayak. Kristalize dulu. Oke. Oke. Kamu silahkan. Mencampurnya lagi. Sekarang akan kita kasih. Aku tertukau dengan ini. Udah. Kayak. Warnanya bagus. Nanti. Aromanya enak. Nanti aku udah menyiapkan. Satu hidangan. Yang cocok makan pakai itu. Ntar. Bahaya dengan ricutan. Ini. Kalau di Ambon disebutnya. Lemon Cina. Atau Lemon Chuy. ini. Hmm. Makin seger dong ya ini ya. Hmm. 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 Biasanya kalau di sana ada yang campur dengan sedikit air. Hmm. Untuk agak. Ngimbangin. Sekiranya agak. Ya. Ya. Air. Air matang ya. Hmm. Oke. Lalu, nah versi baru dari colo-colo itu kadang dikasih kecap manis Itu udah versi-versi zaman sekarang ya Tapi di sana biasanya dikasih juga sedikit Gula merah saparua So ini adalah sambal yang pedas Asam, manis Asinnya belum Ini belum ada garung kan tadi ya Tolong paniknya jangan ketawa ya Wah ini tim kreatif saya udah ketawa-ketawa aja Enak banget tapi ini mohon maaf Ini hanya kemewahan yang ada di depan sini ya Biasanya ini kita siapkan 2-3 jam sebelumnya Nanti sari dari tomatnya semuanya dia akan ada sedikit Senek kuahnya Cep bedanya sambal ala Indonesia sama sambal dari luar negeri apa? Bedanya sambal dari luar negeri Sambal luar negeri kita mungkin ngomong tentang Chili oil dari China Ada beberapa sambal dari Thailand juga Bedanya kita itu ragamnya jauh lebih banyak Indonesia memang adalah negara sambal Jadi Di buku ada berapa sambal nanti? 45 sambal Saya dari dulu taunya cuma sambal terasi, sambal bawang, sambal teri, mangga Oh itu ada? Ada semua di buku itu Wah Itu semua ada di buku Mari kita dalakan semoga bukunya cepat Amin Launching Secepat diterbitkan Dan kita bisa nikmati sesegera mungkin Nanti kalau udah bisa di foto Pakai insambal with trash ya Insambal itu adalah tagarnya Yes Hashtag Kemudian salah satu yang bikin unik juga dari cowok-cowok adalah pakai Kemangi Hmm Aduk juga kan? Aduk juga diaduk aja Mungkin kita bisa tambahkan jeruknya sedikit lagi Bisa Aduk ini seger banget nih Tinggal nanti diatur Pas mau disuguhkan Manisnya asamnya sampai pas saja Jadi Biasanya kalau diamun juga ditaburin dengan Kenari Aduk sampai Belibet kemangi kenari Kenari Pakai kenari Gimana? Sambal Oh ini Ini udah mulai kelihatan Minyaknya sudah mulai terpisah mulai keluar Mulai terpisah Tapi saya mengerti kenapa harus 10 menit Karena memang kita nunggu Minyaknya itu pisah Pisah dari Memang agak lama nih Yes Oke Sambil kita nunggu Aku penasaran sekali Chef Ya Kan sekarang banyak yang Bikin Aku sambil duduk apa-apa ya Silahkan Zaman sekarang kan banyak banget yang bikin Terkait dengan pedes nih Ya Banyak banget yang suka bikin gimmick Tantangan Pedes-pedesan level tinggi-tinggian Gitu ya Nah Itu sebenarnya sehatnya Oke Pertama Saya adalah bukan orang yang Yang pertarik dengan Kalau orang menjual Sambal gledek Sambal mercon Sambal apa Gitu ya Karena untuk saya Kalau sambal udah terlalu pedes Akhirnya menghilangkan rasa-rasa yang lain Kayak ini kan adalah Sambal yang kamu bikin ini Ini adalah sambal berempah Sekarang kalau semuanya pedes Ilang Jintennya berasa ilang Ketumbarnya ilang Rasa lengkuasnya ilang Jadi Kalau ngomong Oke atau nggak oke Sehat atau nggak sehat Ya saya bukan seorang yang bisa kasih Ini apa Bisa kasih Saya bukan dokter istilahnya Oke Tapi Yang kita tahu adalah Kalau kebanyakan Kebanyakan ya Kita ngomong kebanyakan Apapun yang kebanyakan nggak baik Itu bisa menghancurkan dinding-dinding dari lambung Dan usus Dan itu sebenarnya sudah terbukti sama teman saya Aduh Karena dia kalau makan bakso Adalah sebenarnya sambal yang dikasih bakso Oh iya Istilahnya Istilahnya Seperti itu Dan akhirnya Sakit perut Pas diteliti di dokter Luka semuanya Dalamnya Serem banget Itu satu Nomor dua Itu kalau terlalu sering akan mematikan Taste bud Apa Indra Indra perasa Indra pengecap kita bisa lama-lama rusak Kalau kita melakukan hal itu Memang cabai itu sangat tinggi dengan vitamin C Dia bisa meningkatkan metabolisme Oke Memang Tapi apapun yang terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu pedas Untuk saya Sebaiknya Sebaiknya Jangan 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 Tapi ya Terserah Oke Dan menurut saya Yang level-level itu Adalah gimmick Sangat gimmick sekali Yang sebenarnya di awal dari Jepang Dulu kan Makan ramen dengan Pedas satu, dua, tiga, empat Ntar kalau bisa yang paling pedas Fotonya dipasang di restoran Dulu kan kayak gitu Di restoran ramen Ada kebanggaan tersendiri Kalau mau Rasa sakit Makan pedas Itu kan sebenarnya pain Iya Bangga tuh kalau menang Medali Mas di Olimpik gitu ya Serem banget Tapi mungkin itu adalah sebuah skill Menahan kepedasan ya Tapi hati-hati Sekali lagi Pedas boleh Tapi jangan sampai Pedas itu menghilangkan Rasa makanan yang lain Ya Apalagi kan kita pengen Ngerasain Setiap bagian dari Bumbu yang ada Rempah yang ada Semuanya balance Imbang Yum Meskipun kalau ini bisa saya gadoin sih Apa tuh? Ini? Oh silahkan Mohon gue Ini mah panas Eh panas Pedasnya standart lagi Iya Terus seger kan soalnya Oh ini sebentar Ini aromanya udah keluar loh semuanya Iya Ini ada yang hitam-hitam Ini adalah gula merah saparua Belum ancur ya Ternyata dia hancur nih Nah harus dicampur Kita bisa kasih sedikit air Supaya dia nggak gosong Boleh? Kita aja Oke Hmm Ini kalau dikasih air Mempercepat pisah minyaknya nih Harusnya ya Mulai Nanti kamu icip ini Dengan ikan masak paleo Huh Ya jadi kayak Jadi acarnya kayak Semacam acaranya kayak yang lain ya Dan ini Akan kamu icip dengan sesuatu juga yang sangat khas Indonesia Sesuatu ayam Hah? Ayam? Dan saya dapat bocoran Kamu adalah juaranya Makan ayam Bener kah? Iya sih Banget Saya suka banget ayam Bahaya nih Kayaknya makannya nggak bagi-bagi Oke Ini berarti kita bener-bener tinggal tunggu sedikit lagi Iya Sampai Nanti emang kelihatan ya berarti minyaknya pisah gitu Minyaknya akan pisah Oke Udah mulai kok ini Sip Berarti sambil menunggu Keliatannya boleh nih Kami akan menyiapkan Yang berikutnya Akan ada minuman khas Dengan rempah-rempah Banyak rempahnya ya Aduh Ini banyak banget Saya pernah coba sekali bikin Nanti saya cerita ah sedikit Ini tidak terampuni nikmatnya Hangat di perut Hangat di hati Sehangat sayangmu padaku Oh wow Oke Romantis sekali ya Iya dong Ini kan juga tadi mau pakai apa-apa Terserah Mau seberapa banyak boleh Yang punya pakai cinta bikin ya kan Bener banget Oke siap bareng Alhamdulillah kita Tase Itu kan berubah Menggunakan rempah dan bumbu Yang memang sudah Sangat tradisional Di dalam sarabah Tapi saya menambahkan sesuatu Terima kasih Surat I don'ai I don'ai I don't Safi